Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa lagi ya di channel jendela 98 ya teman-teman Nah untuk sekarang ini kan banyak sekali yang tidak bisa login facebook di AlecMotion ya turun atau di AM Untuk lebih jelasnya itu seperti ini ya Apabila kalian ingin login melalui facebook nah maka akan terjadi masalah yang seperti ini ya Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini Disini saya akan memberikan solusinya Nah disini ada 3 cara ya sebenarnya untuk login di AlecMotion ini Sedangkan untuk login dengan facebook tadi teman-teman sudah lihat ya Tadi itu tidak bisa ya Jadi kita disini akan login melalui email ya teman-teman Kalian klik yang login dengan email Nah jika sudah seperti ini ya teman-teman Saran saya kalian coba dulu aja untuk semua email yang ada disini Nah misalkan sudah kalian coba ya tetapi belum ada yang bisa teman-teman bisa pilih aja yang ini ya Tidak satu pun di atas Nah seperti ini Lalu teman-teman itu bisa buat email baru ya Caranya kalian tinggal Pergi ke ikon pengaturan Ini kalian bisa pilih aja yang akun dan sinkronisasi Jika sudah teman-teman bisa pilih tambah akun ya Nah sini kalian pilih aja yang google Lalu teman-teman masukkan aja untuk sandinya kalau ada ya sandi handphone kalian Jika sudah teman-teman bisa pilih aja yang buat akun Untuk diri sendiri ya pilih yang ini Nah sini kalian bisa tuliskan saja ya Terserah kalian sini pakai nama kalian sendiri Misalkan seperti ini Klik aja yang berikutnya ya kalau sudah Kalian isi aja untuk semua ya Untuk tanggal lahir Bulan sampai tahunnya ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini ya teman-teman Klik aja yang berikutnya Nah disini teman-teman pilih aja salah satu disini ya Saya pilih yang paling atas Lalu buat ke atas sandi terserah teman-teman disini ya Ya contohkan jendela 987 Nah seperti ini aja Sudah klik berikutnya Disini teman-teman tinggal pilih aja yang lewat ya Nah kemudian klik aja yang berikutnya Nah disini teman-teman klik aja yang saya setuju Untuk akunnya udah jadi ya teman-teman Disini kita bisa cek untuk akun baru email kita ini Nah kalian tinggal klik google Nah di bawah sudah ada ya teman-teman Disini karena email yang baru kita buat ini belum sinkron ya teman-teman Belum sinkron Nah kalau kita masuk pun di aplikasi rekomotoran tadi ya Tentu gak akan bisa ya teman-teman Nah disini kita harus sinkronkan terlebih dulu ya untuk email yang baru kita buat ini Nah caranya kalian bisa kembali Lalu masuk ke aplikasi Gmail Lalu disini kalian bisa ganti untuk akun Gmail kalian ya Ke yang baru kalian buat tadi Nah kemudian kalian bisa klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas Kemudian scroll aja ke bawah Sampai kalian menemukan penggunaan kuota Nah seperti ini Dan di bawah ini ada sinkronkan Gmail Kalian bisa centang aja ya Nah jika sudah kalian bisa kembali ke halaman utama Dan kalian refresh aja Nah jika sudah ada pesan masuk seperti ini Itu artinya email sudah sinkron teman-teman Selanjutnya kita refresh atau buang dulu aja ya Untuk semua aplikasi yang terbuka ini Dan kemudian masuk lagi ke AlecMotionnya Nah disini kita coba login kembali ya Teman-teman Menggunakan email yang baru kita buat tadi Nah jika sudah ada tanda centang seperti ini Kalian bisa kembali Lalu masuk lagi ke Gmail Dan kalian refresh lagi ya Nah disini ada pesan yang dikirimkan AlecMotion ya teman-teman Kalian tinggal buka aja Jika sudah kalian tinggal klik yang tulisan biru kecil ini Yang login ke Alec Kreatif Apa ini ya Pokoknya yang ini kalian bisa klik Setelah kalian klik Nah maka kita akan diarahkan ke browser teman-teman Kemudian kalian tinggal pilih aja yang buka Oke disini kita sudah berhasil ya Untuk login menggunakan Gmail yang baru kita buat Nah cukup gampang ya Nah ternyata disini sudah bisa dan sudah berhasil juga ya Oke selamat mencoba ya Semoga berhasil Terima kasih buat yang udah nonton Sampai habis See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh